Buat kalian yang gak pede sama daerah lipatan yang mungkin warnanya agak kegelapan Dan bingung nih cari produk apa sih yang aman dan harganya terjangkau Keep on watching Hai semuanya ketemu lagi sama aku dokter Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan kalau kalian gak perlu-perlu banget keluar rumah tetap di rumah aja Dan kalau kalian harus banget keluar rumah tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker tetap cuci tangan tetap jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Nah jadi di depan aku sekarang udah ada salah satu produk lokal yang udah banyak banget nih di request buat di review Jadi ini adalah Nura by Racia Skin Lightening Cream Jadi krim ini adalah krim yang dipakai untuk mencerahkan daerah lipatan nih Baik ketiak, leher, siku, lutut dan juga bagian-bagian lipatan lain di tubuh kita Nah jadi aku bakalan langsung aja bedah ingredients nih Jadi aku bakalan bahas satu per satu ingredients apa aja sih yang ada di dalam Nura by Racia Skin Lightening Cream Nah jadi ini kemasannya dia 15 gram dan ini ringan banget dan gampang dibawa kemana-mana Nah aku bakalan kasih tau nih kenapa sih kok Nura by Racia Skin Lightening Cream ini bagus banget Buat ngurangin warna kegelapan di daerah lipatan Karena di dalamnya tuh ada kandungan yang banyak banget bisa mencerahkannya nih Kayak yang pertama ada kandungan niacinamide-nya Nah jadi kalian udah tau nih kalo niacinamide atau niacinamide itu memang salah satu kandungan yang udah banyak banget dipake Baik di skincare atau produk-produk lain karena punya efek yang bagus yaitu mencerahkan kulit Nah selain itu kandungan kedua yang untuk mencerahkan yang gak kalah penting itu juga ada Ascorbyl Glucoside jadi dia merupakan vitamin C yang bener-bener bagus juga untuk mencerahkan Nah yang ketiga dia ada Galactomyces Ferment Filtrate jadi dia merupakan hasil fermentasi dari jamur Yang udah banyak banget dipake di produk skincare terutama yang dari Korea nih Jadi di Korea sana tuh udah banyak banget produk-produk yang pake kandungan Galactomyces-nya Jadi si Galactomyces ini tuh bagus banget selain untuk mencerahkan dia juga bisa berfungsi untuk melembabkan Dan juga bisa meningkatkan elastisitas kulit dan juga bisa menutrisi kulit Nah selain itu juga ada kandungan olive oil dimana olive oil ini tuh bagus banget untuk melembabkan kulit terutama kan daerah lipatan tuh sukanya kering kan Jadi olive oil ini tuh bakalan ngebantu melembabkan daerah lipatan juga Nah selanjutnya ini ada Broisonesia Papirifera Bark Extract jadi ini merupakan ekstrak dari tumbuhan yang fungsinya untuk melembabkan atau skin conditioning Nah yang selanjutnya ini ada Morus Alba Berg Extract jadi tuh si Morus Alba ini ekstraknya tuh bagus banget selain untuk mencerahkan bisa menyamaratakan skin tone Terus juga sebagai antioksidan sebagai anti iritasi dan juga bisa untuk melembabkan Nah yang selanjutnya ini ada Pyrus Malus Fruit Extract jadi ini adalah ekstrak buah yang punya fungsi untuk anti aging dan juga bisa untuk melembutkan Nah yang selanjutnya ada Camellia Japonica Flower Extract jadi dia punya fungsi untuk melembutkan Nah yang selanjutnya ada Camellia Sinensis Leaf Extract atau yang lebih akrab disebut sebagai Green Tea Extract Jadi dia bagus banget untuk anti oksidan, anti iritasi, untuk melembutkan dan juga membantu untuk mencerahkan Nah yang selanjutnya nih ada Russemia Lata Extract jadi dia bagus banget buat melembutkan Terus yang selanjutnya ada Tricoloma Matsutake Extract jadi dia adalah ekstrak dari jamur yang udah diteliti bagus banget buat mencerahkan Nah selain itu juga ada kandungan titanium dioxide dimana titanium dioxide itu masuk ke dalam physical sunscreen jadi bisa untuk melindungi dari sinar UV Nah sekarang aku bakal langsung kasih lihat ke kalian gimana teksturnya dan cara pakenya nih Jadi ini untuk teksturnya dia tuh cream kayak gini Dan ini tuh gampang banget buat ngeresep dan nggak lengket sama sekali Jadi kayak udah tinggal berapa kali oles aja tuh sudah langsung bener-bener ngeresep dan enaknya tuh dia nggak lengket sama sekali Dan wanginya tuh juga enak sih menurut aku kayak wangi bunga gitu Nah jadi untuk cara pakenya juga gampang banget kalian tinggal pake aja di daerah lipatan yang mau kalian pake yang mungkin warnanya agak kegelapan Terus ini tinggal kalian ambil secukupnya aja Jadi kalo misalnya aku biasanya pake di daerah siku Jadi aku pakein aja di daerah siku Dan ini aku udah pake kurang lebih sekitar 10 hari dan udah langsung keliatan banget sih hasilnya Selain aku bisa dapetin warna yang cerah nih dari daerah siku aku Dan aku juga ngerasa ini tuh jadi jauh lebih lembab Karena kan biasanya daerah sini tuh akan kering dan kayak pecah-pecah gitu Nah setelah aku rutin pake skin lightening cream dari Nura by Resha ini tuh jadi ngerasa bener-bener lembut banget Nah skin lightening cream ini tuh bisa dipake di banyak tempat nih Baik di daerah belakang leher Terus juga bisa di daerah ketiak Terus juga di siku tadi Terus bisa di lutut Terus udah gitu di daerah selangkangan lipatan yang deket bokong Itu juga bisa banget kalian pakein skin lightening cream ini Dan untuk harganya ini tuh bener-bener terjangkau banget Jadi kalian bisa dapetin Nura by Resha skin lightening cream dengan harga Rp89.000 Dan yang paling penting bahwa Nura by Resha skin lightening cream ini sudah berbepom Jadi sekian bedah ingredients dari aku hari ini Dan review singkat dari skin lightening cream Nura by Resha Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya